Tim Nas Indonesia Tidak lepas dari pemain-pemain terbaik yang dipilih Sinta Yong ke squad Garuda Pemanggilan pemain-pemain dengan pengalaman Eropa terbukti membuat Tim Nas Indonesia lebih ditakuti di kancah Asia Dan berikut adalah 5 pemain termahal Tim Nas Indonesia setelah bikin geger di kualifikasi piala dunia Nathan Chuaun Di urutan kelima ada pemain baru Tim Nas Indonesia asal klub SC Hirenvin Nathan Chuaun Nathan baru menjalani debut di Tim Nas Indonesia saat memperkuat Tim Garuda di pertemuan pertama melawan Vietnam di GBK pada 21 Maret 2024 lalu Tampil sejak menit awal, Nathan digantikan di babak kedua Tampil biasa saja di laga debut, Nathan menunjukkan kelasnya sebagai pemain Eropa di pertandingan kedua Dengan menjadi andalan di fullback kiri Baru berusia 22 tahun, pemain pinjaman dari klub Liga Inggris One City itu memiliki nilai pasar sebesar 6,08 miliar rupiah Nathan yang masih berusia 22 tahun itu diketahui bermain sebagai fullback kiri Rizky Rido Di urutan keempat, ada back andalan Tim Nas Indonesia asal klub Persija Jakarta Rizky Rido Baru berusia 22 tahun, namun Rizky mampu menjadi andalan Sinta Yong di posisi back tengah Tim Nas Indonesia Bahkan, saat dipasangkan dengan pemain baru seperti Jay Itzes Rizky Rido bisa beradaptasi dengan baik dan menjaga pertahanan Tim Nas Indonesia tetap clean sheet Tercatat, ia menjadi pemain lokal dengan harga pasar tertinggi di sekuat Tim Nas Indonesia saat ini Harga pasar Rizky Rido sendiri menyentuh angka 6,95 miliar rupiah Tentu, Persija Jakarta patut bangga karena back muda andalan mereka kini bernilai tinggi Ragnar Orat Mangun Berikutnya, ada penyerang baru Tim Nas Indonesia yang langsung mencetak gol di laga debutnya yaitu Ragnar Orat Mangun Baru debut melawan Vietnam di Hanoi, pemain Fortuna Sitar itu langsung mencetak gol untuk Tim Nas Indonesia dalam kemenangan 3-0 di Vietnam Ragnar yang kini bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, memiliki nilai pasar mencapai 7,82 miliar rupiah Berusia 26 tahun, Ragnar merupakan seorang winger yang juga bisa dimainkan sebagai gelandang serang ataupun striker Kematangannya sebagai penyerang top Eropa akan membuatnya menjadi andalan baru Tim Nas Indonesia Jay Idzis Di posisi runner-up, ada idola baru pecinta sepak bola Indonesia yaitu Jay Idzis Bisa semakin melejit jika Beck berusia 23 tahun itu mampu mengantarkan Venezia promosi ke seri A Italia musim depan Tom Hai Dan pemain dengan nilai pasar tertinggi di Tim Nas Indonesia saat ini adalah sang jenderal lapangan tengah baru Tom Hai Bermain di klub sekelas SC Hirenvin, pemain yang dijuluki profesor itu memiliki nilai pasar mencapai 52,14 miliar rupiah Tom Hai baru menjalani debutnya saat Tim Nas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tom Hai ikut menyumbang 1 asis dalam kemenangan telak di Stadion Midin Terlepas dari asis itu, secara keseluruhan, permainan Tom Hai sangat luar biasa Ia sukses membuat lini tengah Tim Nas Indonesia lebih hidup lewat umpan serta tempo permainannya Terima kasih telah menonton!